Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan memastikan izin operasional pabrik pakaian perempuan dan anak di Kecamatan Barat Magetan sudah memiliki izin. Di Senagar akan melakukan pengawasan agar hak-hak karyawan bisa terpenuhi. Teka-teki izin operasional PT KSS Indoaparel, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kau Fatal Magetan terjawab sudah. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan memastikan izin operasional pabrik penanaman modal asing atau PMA tersebut sudah keluar. Sekretaris Disna Karangsono, Singgih Mujoko, menjelaskan izin operasional sudah tercetak pada Maret 2022 kemarin. Pihak dinas mengecek langsung di lokasi. Dengan terbitnya izin operasional ini, maka dinas tenaga kerja akan melakukan pengawasan maksimal termasuk hak-hak karyawan agar bisa terpenuhi. Lebih-lebih pembayaran tujangan daerah raya jelang lebaran ini. Untuk izin PT KSS sekarang sudah turun. Jadi Pemaret tamarin sudah dicetak dan disambilkan ke kami sehingga kami terus melakukan pembinaan di sana. Jadi pembinaan fasilitas. Lepas administrasi kemarin dia mengajukan pencatatan peraturan perusahaan. Sudah kita fasilitasi dan sudah dikandatannya juga sudah dipirim kepada perusahaan sebagai bahan untuk melakukan kegiatan berusaha di perusahaan. Sebelumnya izin operasional perusahaan yang bergerak di bidang konveksi baju perempuan dan anak ini sempat dipertanyakan kalangan Komisi A DPRD Magetan yang sidak ke lokasi. Karena saat itu, staf ARD yang menemuinya tidak tahu-menahu soal izin operasional pabrik padahal sudah beroperasi. M. Ramzi, JTV, Magetan